Pernahkah kamu membayangkan siapa yang mengirim email pertama di dunia? Bayangkan di tahun 1971, ketika teknologi digital baru berkembang pesat, seorang pria bernama Ray Tomlinson sukses mengirim email pertama antar komputer. Di era ARPANET, sebelum ada email, para pengguna hanya bisa berkirim pesan di dalam komputer yang sama. Lalu muncullah Ray Tomlinson, insinyur jenius dari BBN. Ia memodifikasi program SNDMSG dan CPNET, sehingga pesan bisa melintasi jaringan. Inilah awal mula sejarah email, yang kemudian menjadi tulang punggung komunikasi modern. Yang membuat alamat email hari ini unik adalah simbol ad yang dulu dipilih Ray Tomlinson, karena tidak ada pengguna lain yang memakai tanda itu. Dengan format user adhost, email jadi mudah diidentifikasi, jadi bagian penting dari teknologi digital dan tak lekang oleh waktu. Kamu pasti penasaran, apa isi email pertama itu? Ray sendiri tidak ingat pasti, tapi katanya cuma deretan huruf acak seperti, QWERTYOB. Meskipun sederhana, momen itu menandai kelahiran komunikasi digital global. Betul-betul fakta unik, kan? Setelah uji coba itu, email pertama Tomlinson langsung diadopsi di ARPANET. Pada 1973, ia juga terlibat membuat standar email pertama, RFC561, yang merinci format FROM, SUBJECT, dan DATE. Dari sanalah lahir jaring email yang kita pakai sekarang. Tanpa Ray Tomlinson, mungkin kita masih menunggu kirim surat lewat POS. Kamu suka konten bercerita sekilas tentang fakta sejarah dan fakta unik? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.